Nomor 26 Perhatikan gambar sel hewan berikut Fungsi bagian yang ditunjuk oleh X adalah X ini menunjuk mitokondria Kalau kita besarkan gambarnya seperti ini Ini ada membran lagi di dalam Seperti ini Mitokondria ini berguna untuk melakukan respirasi Respirasi adalah pembakaran zat makanan Dalam hal ini adalah glukosa Dibakar menggunakan oksigen Ini akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP Apa itu ATP? Ademsin triphosphate Nanti kita pelajari di SMA Sedangkan untuk mensintesa protein Ini adalah ribosome Ribosome ini ada yang nempel di sini Retikulum indoplasma ada yang berdiri sendiri di sini Melayang-layang di protoplasma Kalau menyimpan cadangan makanan ini Biasanya pada tumbuhan Mengeluarkan zat sisa ini Biasanya langsung dikeluarkan lewat dinding-dinding sel Kalau yang ini Kalau yang ini kelihatan ini adalah untuk mensekresikan bukan ekskresi dari protein Ini adalah badan golgi Kelihatannya seperti ya Badan golgi ini Kalau ini retikulum endoplasma Retikulum endoplasma ini ada yang kasar ada yang halus Rah retikulum endoplasma itu Atau yang kasar itu yang tidak ada tempel-tempelannya ribosome Oke, saya kira cukup Ini adalah pembahasan untuk nomor 26